Timnas U16 Indonesia unggul dengan skor 2-0 pada babak pertama dalam laga penyisihan grupa piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu, 31 Juli 2022. Pertandingan baru berjalan 3 menit tapi Timnas Indonesia berhasil mencetak gol. Dari sisi kanan, melalui serangan balik cepat Arhan Kaka melepaskan umpan datar ke depan gawang tapi bola membentur back Filipina Jared Alexander yang justru masuk ke gawang sendiri. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Pada menit ke-22, Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas. Dari luar kotak penalti tendangan Narenda Tegar sudah tepat mengarah ke gawang. Namun, keeper Cesar Inigo mampu mengamankan bola. Kembali Indonesia mendapatkan peluang pada menit ke-24. Sundulan Sultan Zaki hanya melebar tipis di sisi kiri gawang Filipina. Masuk menit ke-29, Timnas Indonesia terus memberikan tekanan. Kembali peluang tercipta pada menit ke-31 bagi Timnas Indonesia. Sundulan Muhammad Nabil masih melambung dari gawang Cesar Inigo. Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol ke-2 pada menit ke-37. Mendapatkan umpan dari-dari sisi kiri, Arhan Kakak berhasil lepas dari perebutan bola. Tendangan Arhan langsung melesat ke gawang Filipina. Hingga akhir babak pertama skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia tidak berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.